Lagi nungguin Tata Lagi ketemu dosen Dari jam 10 tadi Cafeteria Sampai itu di luar dingin banget Hahaha lucu The first time makan di kantin kampus Ini kayak gini Cuman 249 yen Mana-mana tiap makan sekarang bawa ini Ini apa? Coba-coba Enak ya? Enak Kiramisu gak sih? Makanya kayak ada rasa ini Kopi-kopinya gitu ya Ini aku nambah Kayak telur setengah mateng Terus ada makarelnya Ada kayak tomat-tomat kecil gitu Kayak goyang gini Boing-boing Ini tuh telur setengah mateng ya Apa itu? Bintang Bintang Kayak belimbing gitu ya Tapi gak rasa Cuman cara makan ini? Ah oke Apa ini harus dikocok ya? Oh bener Paling Coba-coba Coba-coba Enak sih Enak sih Pagak sendok aja Biasanya itu sama nasi Terus ditaruh di atas nasinya Oh iya Bersambung Namanya telur di atas nasi Bahasa Jepangnya Tamago Kagekohan Nah nonton di anime soalnya Enak sih Sehat guys Grinitnya gratis Enaknya Ceku Ceku Kita bisa melihat view yang indah dari sini Wuuu The best kantin deh Oh iya, ini latihan sih kayak nyata Oh iya iya Itu ada fire extinguination Jadi ternyata itu tadi latihan kebakaran Oke Pantesan ke orang yang pantesan tanya tanya Iya pantesan ketawa-ketawa Biasa-biasa Aku cari-cari di lantai 13 nya mana yang kebakaran Oh nggak ada Cukup Oh iya, sekarang kita sedang melancanakan untuk pergi ke Haneda Mau jemput Salma guys Sibawra Institute of Technology itu ada 3 kampus Kesebar kayak UNERG itu UNERG A, UNERG B, UNERG C gitu Kalau disini jadi kampus Omiya, kampus Toyosu, sama kampus Sibawra Nah sekarang kalau tempatku research ini ada di Toyosu kampus Nah Toyosu kampus itu cuma segini guys Terus gedungnya ada 3 Satu Dua Tiga Sampai yang tinggi itu Nah kalau yang ini itu Multi activity building Jadi disitu ada tempat gym Ada kantin Ada supermarket Terus harganya murah-murah kalau kantin sama supermarket ini Terus Nah disitu Itu Classroom Office Kayak International Office nya Disitu juga Terus kelas-kelasnya disitu pokoknya Nah kalau yang tinggi ini Yang gedung ketiga ini Ini tuh Ini tuh research building Jadi disitu lab-lab gitu Ada lab Informatika Lab RC Soalnya tata Research nya disitu juga Aku di lantai 14 Tata di lantai berapa tak? 7 Ada matahari gini orang Jepang suka keluar Di tengah taman gitu ya Iya Kalau kita mah sembunyi ya Gosong Tapi emang anget sih Tapi ini tuh anginnya masih dingin tau Iya anginnya dingin Kayak Kamu sering ke gunung Ke Bromo itu kayak gitu Jadi panas Tapi anginnya banter Dingin Untuk pertama kalinya ya Kita pulang pagi Biasanya pulangnya malem-malem Hujan-hujan Terus kita cursing gitu Kenapa kita mesti capek? Ya iyalah orang Kita pulangnya mesti malem-malem Capek ini Capek jalan-jalan Capek jalan-jalan ya Kita sudah Yang kemarin kita kayak Wah Lihat semua sakura gitu Kita kemarin lihat yang paling bagus Iya Kita kemarin Sudah melakukan hanami Atau piknik Di bawah pohon sakura Keren-keren-keren banget Keren Abis ini biang goyang Libur telah tiba Tak tahu tiap adabat PR dong Iya dong Gimana tak ketemu dosenya Pertama kali Aduh aku besok nih deg-degan Iya semangat ya Iya aku tadi juga deg-degan banget Gimana gimana tak? Jadi tuh tadi tuh Waktu aku Nyampe ke Kan tadi kan 9-7 tuh Terus nama-nama profesorku tuh Pak Shinosaki Teman-teman Jadi dia tuh Memegang lab soal Urban design Nah terus Waktu aku masuk Disitu Bapaknya masih belum dateng Jadi ada semacam kayak Asistennya gitu Dia sempet manggil paknya dulu Terus abis itu Udah abis itu kita duduk Duh-duh bertiga tuh Jadi kayak dijelasin Proyek-proyek Proyek-proyek kita Kayak dijelasin Aku mau kayak Ngediskusiin Kita mau ngapain aja Nah jadi itu Aku dapet PR Pokoknya aku nanti bahas tentang sungai Sungai-sungai di Jepang Lebih tepatnya sungai Kutoku Itu kita Ya jadi ntar aku disuruh lihat sungai Terus kayak disuruh buat Buat laporan tiap Tiap tiga minggu Tiap tiga minggu sekali Jadi nanti aku Ada ketemuan sama pak dosen itu Setiap satu minggu sekali Terus disuruh presentasi Tiap tiga minggu sekali Itu Jadi abis ini aku harus Ngerjain tugas tiga sepuluh Wah gila Tata udah dapet PR Gimana ya besok ya Allah Ketemu dosen Orang Jepang Gimana ya Agak Agak beda sih emang suasananya Beda abangnya Kayak yang di Indonesia Ya jadi tiap hari kita pulangnya lewat sini Dari Nishinipori Station Terima kasih Sampai jumpa Hata Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati